untuk motif ini, kita butuhkan buah-buah penanda untuk mempermudah saja pertama, buat Slipknot lalu buat Rantai Jumlah Rantai Jumlah Rantai sudah ganjil skip rantai pertama ke lubang rantai kedua buat Slipknot biar tidak bingung beri tanda beri tanda beri tanda di lubang berikutnya buat Rantai di lubang berikutnya, Slipknot di lubang berikutnya, Rantai jadi hanya selang seling buat Slipknot antara Slipknot dan Rantai kalau tampak atas membentuk seperti Rantai jadi nanti kita bekerja di lubang-lubang rantai ini nanti untuk baris berikutnya makanya jangan membuat Slipknot terlalu kencang sampai ke ujung lalu ditutup dengan Slipknot untuk baris berikutnya, Rantai 1 lalu kita putar di lubang rantai pertama lalu kita buat Slipknot kita buat Slipknot jadi polanya tidak berubah Slipknot trus HBc Slipknot dan HBc ini lubang pertama Slipknot lalu kita beri tanda di Slipknot untuk baris berikutnya kita tidak bingung menentukan lubang rantai selanjutnya di Slipknot dan HBc secara bergantian kalau sudah sampai ujung lalu kita tutup dengan HBc ini di lubang yang kita beri penanda tadi selanjutnya kelihatan lubangnya ini HBc lalu Rantai 1 kita putar ini bisa kita putar di lubang pertama Slipknot penandanya bisa kita pindahkan ini untuk penanda opsional saja bisa dipakai, bisa tidak selanjutnya kita lakukan terus bolak-balik sampai dengan ketinggian yang diinginkan motif lumut ini sederhana namun hasilnya sangat cantik untuk pemula bisa dicoba demikianlah tutorial kita kali ini semoga kalian menyukainya terima kasih terima kasih